Pasca ricuh, kondisi desa Wadas di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah mulai kondusif. Bahkan masyarakat yang diamankan saat kericuhan terjadi telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Kericuhan yang terjadi mendapat perhatian dari Partai Perindo. Melalui juru bicaranya, Ike Suharjo, Partai Perindo meminta pemerintah segera membuka ruang dialog dan memberi informasi seluas-luasnya bagi masyarakat tentang pembangunan bendungan. Apapun aktivitas, hal yang mengganggu meresahkan warga, tolong, tolong, ini tolong untuk di-stop terlebih dahulu. Termasuk pengukuran lahan ya, pengukuran lahan yang selama ini dilakukan oleh BPN dengan melibatkan atau pengamanan di ratusan teknik lori, ini tolong dihentikan sebentar waktu menunggu kondisi ini benar-benar kondusif dan stabil. Langkah ini penting dilakukan agar konflik tidak terulan dan masyarakat mendapatkan keadilan dan manfaat dari pembangunan.